Alhamdulillahirrahmanirrahim Mari kita langsung menuju ke Magam Al Ghaz Nga Habib Abu Bakar Gresik bersama Gus Warid Disini, yuk ikutin terus Check it out Check it out Dari mana mas? Saya dari Surabaya Berdua? Ini istri apa masih calon? Gimana mas? Kenapa masnya suka jajan disini mas? Ya tadi kebetulan cuma lewat sih Oh Sakrim dengan Bapak Sakrim Bapak Sakrim perdagang pentol disini udah lama Pak? 25 tahun Udah 25 tahun disini guys Ini bakso apa Pak kalau disini Pak? Cilok, cilok pentol Cilok pentol yang ada rasa-rasa nggak Pak? Ya ikan sama kanji Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Kemarin kita sudah melaksanakan ziaroh kemakbarohnya Sunan Bonang yang ada di Tuban Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Kota Gresik Kemakbarohnya Habib Abu Bakar Gresik Yang berada di dalam Masjid Jami' Gresik Masjid Jami' Gresik berada tepat di pinggir alun-alun Kota Gresik Dan di sekitaran alun-alun Kota Gresik Banyak pedagang-pedagang kaki lima Yang nanti kita bisa review tuh makanan-makanan disana Jarak yang akan kita tempuh dari Tuban ke Gresik Membutuhkan waktu kira-kira 2 jam 27 menit Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman! Di siang yang panas ini Di perjalanan yang saya dari Jakarta, menuju ke Jawa Timur Saya sekarang sudah sampai di jalur utama Pantura Dari Lamungan ke Gersik Nah saya berdiri ini sekarang adalah di Gapura Perbatasan antara Lamungan dan Gersik Disini cukup bagus sekali ya Suasanya memang panas lah Tahu sendiri teman-teman yang tahu Pantura kan Pasti memang panas Kanan kirinya itu dipenuhi dengan air Yaitu air itu tambak kalau tidak salah Tapi saya enggak tahu benar enggaknya ya Terus disini di Gapura ini ada lambang seperti naga Tapi saya tidak tahu ini filosofi naganya Saya belum tahu juga Soalnya saya juga mau wawancara warga sekitar Disini enggak ada orang teman-teman Jadi seperti itu Jadi teman-teman yang melakukan perjalanan Kalau sudah masuk ke Lamungan Jadi perbatasan antara Lamungan Gersik itu Ini Gapuranya teman-teman Jadi berarti kalian sudah masuk ke Gersik Gitu teman-teman Ayo kita lanjutkan perjalanan kita Sampai jumpa Hai teman-teman Hari ini saya sudah singgah dulu di Alun-Alun Kota Gersik Nah di sekitaran sini Di Alun-Alun ini Banyak pedagang-pedagang kaki lima Bertebaran di pinggiran Alun-Alun Dan di sebelah Alun-Alun Tepat di sebelah kirinya Itu ada Masjid Jamek Di sana ada magbarohnya Habib Abu Bakar Bagi teman-teman yang melewati jalur Gersik Kalian wajib singgah disini teman-teman Ayo kita ikuti perjalanan ini Kita lihat review makanan yang ada disini Ayo Sampai jumpa Nah teman-teman Saya disini akan coba Mewancarai salah satu pedagang yang ada disini Ayo Ayo Saya tanya langsung ke orangnya Ya Pak Ini dengan Bapak siapa Pak Nama saya Sakrim Oh Sakrim Dengan Bapak Sakrim Bapak Sakrim Perdagang pentol disini udah lama Pak Cuma lima tahun Udah 25 tahun disini guys Ini Bakso apa Pak kalau disini Pak Pentol apa Pak Cilok Cilok pentol Cilok pentol Banyak dari Ada rasa-rasa gak Pak Ya ikan sama kanji Oh ikan sama kanji Ayam itu gak gak ada ya Pak Campur ayam Baking campur ayam juga Oke Jadi kalian yang mampir di alun-alun Kota Gersik Kalian wajib Kesini Nah beli pentolnya guys Kak saya beli Pak bungkus Pak Berapa? Bungkus Berapaan ini Pak? Satuan apa? Gimana Pak? Terserah bebas Ini 5.000 ini seribuan Oh ini seribu Yang 5.001 Oh iya Iya gitu Ini yang ini Satu Yang ini juga Berapa? Iya satuin aja Tapi bungkus dua ya Satu aja Oh satu aja ya 10.000 Iya Petos Kasih Boleh sambal gak apa-apa Pak Terus kasih gecap Pak Terima kasih ya Sama-sama Pak terima kasih Pak Iya Guys Ini saya udah beli nih Pentol tadi Ini rasa ikan Segini itu 10.000 guys Saya akan cobain Yuk Nah saya akan Coba rasanya Seperti apa Ini yang 10.000 tadi Pentol rasa ikan Kata Bapaknya Ini Apa aroma ikannya Itu kerasa sih Ini sama aci Jadi cilok Jadi cilok Rasa ikan Saya makan Emang ada ikannya sih Gak tau ini Daging ikan apa Saya gak tau Tapi enak Mantap Kalau disini Jangan lupa beli Bentol ini Kita lanjut lagi yuk Mencoba Jajanan yang lain Mana Satu lagi Satu lagi Wawancari Pedagang yang jual minuman Kita tanya orangnya Oke teman-teman Kita akan Wawancarai Memawancarai Setelah satu pedagang ini Pak Namanya siapa Mohamed Hassim Mohamed Hassim Aduh Ini kayak Pendiri NU Masyari Jadi saya Bapak berapa tahun jualan 8 tahun Sudah 8 tahun Sudah lama ya Pak Dari Muda Pak Atau udah nikah Udah nikah Sebelumnya Pernah jualan juga Di selain disini Pak Langsung kesini aja Tadi Kalimantan Tahun 1999 Tahun kelari itu pulang Tahun Oh iya Sama renta Oke Pak Oh disini Biasanya kalau Rami Dari jam berapa Pak Malam minggu Malam minggu itu Rami Beziarah Atau memang cuma Anak-anak yang jalan Kadang ada orang ziarah Ada anak-anak Anak-anak yang main Oke Pak Saya boleh bungkusin Cincaunya Pak Dua Buat kerus satu Harganya berapa Cincaunya Pak Rp. 5.000 Rp. 3.000 Oh Rp. 3.000 Satu bungkus Untuk cincau Cincau ada santannya Berarti saya beli Tiga Pak Teman-teman Harganya ternyata Saya pikirnya Rp. 5.000 Ternyata Cincaunya Rp. 3.000 Jadi teman-teman Yang mampir di alun-alun Kota Gersik Wajib Nih Cobain Cincaunya Pak Hasim Saya bungkus tiga berarti Pak Di tali Di Oh gue udah langsung aja Pak Di tali Oh yang dua tali Pak Buat teman saya Langsung minum apa jangan Nanti aja Saya cobain ya Ini kayaknya belum menyampur ini teman-teman Kita aduk dulu Di neneknya disegang Oh gini Wah ini cara yang sangat efektif Untuk mengaduk gula Atau cincaunya yang ada di bawah Ini Bismillahirrahmanirrahim Wah ini rasa cincaunya Kerasa Karena ini es cincau Mungkin ini rasanya green tea Iya kan Pak saya bayar dulu Boleh ya Pak Oh lagi bungkus Teman-teman Dia lagi ngebungkus Dua lagi buat teman saya Ini Enak Cincaunya Ini terasa Pak ini Bahannya bikin sendiri ya Pak Cincaunya dari daun Atau memang Pak Beli Beli Oh ini Cincaunya udah jadi Ternyata Jadi teman-teman ya Wajib nih Sehingga kesini Buat nyobain Jajanan yang ada Di alun-alun Kota Gersik ini Disini lengkap Dari makanan Minuman juga Di dalam alun-alun juga Ada taman Disana saya lihat tadi Ada Kayak aula Dia bersih Jadi bisa mungkin untuk Tidur-tiduran Atau hanya sekedar duduk Menikmati makanan Itu ada di dalam Teman-teman Iya manisnya pas Ini Lihat terlalu ini Nanti saya ribuan Seribu ya Pak Iya Ada seribuan nih Ada ini Ini Oke teman-teman Saya akan coba Tanya kepada pengunjung Yang ada disini Kenapa dia mau Nyobain jajanan disini Mas Mas Maaf nih Dari mana mas Saya dari Surabaya Berdua Ini istri apa Mas di calon Oh Udah sih Alhamdulillah Gimana mas Kenapa Masnya Suka jajanan disini Mas Ya tadi Kebetulan cuma lewat Oh iya Cuma lewat Cuma Ya memang sering kesini Oh sering kesini Ini Sekali lewat Apa memang Tadi kebetulan Kalau lewat Hari ini Tapi biasanya memang Sering jalan-jalan Kesini Mainnya kesini Rame soalnya mas Disini Oh disini rame Makanannya gimana Menurut mas Daerah sini Bervariasi Terus harga 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 pastinya Murah Tadi saya beli Eh itu nyangkanya Porsinya biasanya Rp 5.000 Paling murah Kalau di Jakarta Itu biasanya Paling murah Pas saya mau bayar Ternyata Hanya Rp 3.000 Nah itu teman-teman Saya gak nyangka nih Harganya masih di bawah Rp 5.000 Ini Rasanya juga Ini ya Rasanya enak Jajannya Dibayar Nah kalau boleh Kasih lihat ke kamera Jajan apa aja Iya itu Siapa mbaknya Maaf Oh dia beli Itu apa mbak S Green Tea Berapa harganya itu Rp 4.000an Satu porsi Rp 4.000an guys Bayangin Disini Apa Namanya Bentol Korea Bentol Korea Berapa satu porsi Satunya Rp 10.000 Rp 10.000 Tapi banyak Rp 10.000 Udah kayak makan nasi Dua piring Bener gak mbak Iya betul Cukup Seperti ini aja Mbak terima kasih banyak Maaf ganggu waktunya Iya Oke Mbak terima kasih banyak Mbak terima kasih banyak Mbak terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah sampai di kota Gresik Yaitu tepatnya di Masjid Jami Gresik Nah Alhamdulillah Insyaallah kita akan Menggunungi atau bersejarah Pemakam Habib Abu Bakar Gresik Bagaimana kelanjutannya? Ikutin terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mari kita langsung menuju ke Magam Al-Ghaos Habib Abu Bakar Gresik Bersama Gus Warid Disini Yuk ikutin terus Habib Abu Bakar Habib Abu Bakar Asgaf memiliki nama lengkap Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf Putra Habib Muhammad bin Umar ini lahir di Besuki Situ Bondo, Jawa Timur Pada 6 Dhul Hijjah 1285 Hijriah Yang bertepatan pada 30 Maret 1869 Ia bersama ayahnya pindah ke kota Gresik Tak lama kemudian Sang ayah wafat saat Habib Abu Bakar berusia 2 tahun Habib Abu Bakar menjadi seorang yatim sejak kecil Meski tak diasuh langsung oleh sang ayah Habib Abu Bakar tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna Bakat kewalian dan kecintaannya terhadap ilmu Sudah terlihat sejak ia berusia 3 tahun Bahkan di usianya yang terbilang masih kecil Ia mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi Pendidikan Habib Abu Bakar Asgaf Pada tahun 1293 Hijriah Saat usianya menginjak 8 tahun Habib Abu Bakar berangkat ke Hadromut, Yaman Untuk menimba ilmu di sana Belajar ke tanah para waliullah itu Merupakan permintaan nenek dari pihak ibunya Fatimah binti Abdullah Selama di Hadromut Habib Abu Bakar berguru kepada ulama terkemuka Seperti Habib Abdullah bin Umar Asgaf Pamannya Habib Sheikh bin Umar bin Segaf Asgaf Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi Penulis maulid Simtud Durur Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur Mufti di Hadromut pada zaman itu Dan lainnya Selain berguru Habib Abu Bakar gemar berziarah mengunjungi makam para ulama salaf Kebiasaan itu terus dilakukan hingga beranjak dewasa Baginya Ulama salaf mendapatkan kedudukan yang tinggi Karena selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar Beribadah Dan bermunajat kepada Allah SWT Bertahun tahun Bertahun tahun belajar di Hadromut Habib Abu Bakar pulang ke Indonesia pada tahun 1302 Hijriah Dengan ditemani Habib Alwi bin Segaf Asgaf Ia sempat menetap dibesuki untuk memperdalam ilmu agama yang diperoleh dari Hadromut Selama 3 tahun Ia habiskan waktunya dibesuki Pada tahun 1305 Hijriah Ia berpindah ke Gersik di usia 20 tahun Selama berpindah ke Gersik Habib Abu Bakar mengunjungi para ulama dan awliya zaman itu Ia belajar meminta ijazah atau berkah kepada para ulama salaf pada zaman itu Di antara ulama salaf tersebut adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Empang Bogor Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos Pakalongan Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya Dan masih banyak lagi Kewalian dan dakwah Habib Abu Bakar Asgaf Setelah bertahun-tahun menimba ilmu agama Habib Abu Bakar kerap didatangi orang-orang dari berbagai penjuru Rumahnya tak pernah sepi dari tamu dengan bermacam-macam tujuan Ada yang sekedar berkunjung, meminta doa, bahkan meminta solusi melalui Habib Abu Bakar Habib Abu Bakar pernah melakukan khulwat selama kurang lebih 15 tahun Khulwat adalah aktivitas menyepi meninggalkan duniawi Dan hanya beribadah kepada Allah SWT Setelah itu kewalian Habib Abu Bakar tak diragukan lagi Bahkan para ulama lainnya telah membuktikan kewalian Habib Abu Bakar yang berada di tingkatan tertinggi dari para wali lainnya Bahkan Habib Abu Bakar pernah bertemu Rasulullah SAW secara langsung Karena kewaliannya Habib Abu Bakar mendapat julukan Al-Qutb atau pimpinan para wali Sebagai jalan dakwah, Habib Abu Bakar mendirikan majelis rawah Majelis taklim ini adalah majelis pertama kali yang berdiri di Gresik Majelis ini kerap didatangi oleh jemaah dari berbagai penjuru Mulai dari Surabaya, Pasuruan, Jakarta, bahkan sampai luar negeri Habib Abu Bakar mengisi majelis ini dengan kajian-kajian kitab Karangan ulama salaf atau ulama terdahulu Kegiatan majelis diadakan di rumahnya pada pagi dan sore hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!